Para sangkau yang bercinta Mersuruh Setelah berhasil meluncurkan album baru berjudul Diancimu Hingga banyak diliput dan diberitakan stasiun televisi Kini, Lesti Kejora berhasil menjadi rebutan 10 negara yang ingin menjadikannya sebagai partner kerja Seperti diketahui, nama Lesti Kejora di tengah menjadi perbincangan hangat Seperti diketahui, nama Lesti Kejora di tengah menjadi perbincangan hangat Berkat trendingnya, album terbarunya yang berjudul Diancimu Berhasil menduduki trending satu di Youtube Bahkan trending di 10 negara di seluruh dunia Kini, Lesti Kejora banyak diminta untuk menghadiri acara televisi luar negeri Lagu yang bertema religi ini langsung trending di seluruh negara Seperti diberitakan di media sosial Lagu ini trending pertama di Arab Saudi Kedua trending di India Dan ketiga trending di Amerika Serikat Selanjutnya keempat di Korea Dan trending kelima di Pakistan Sontak hal ini membuat seluruh rakyat Indonesia bangga Sebab berkat Lesti Kejora dapat memperkenalkan Indonesia ke seluruh negara Selain itu, pedangdut asal Cianyur itu juga dikabarkan sangat pantas disebut sebagai wanita emas Bagaimana tidak, bukan hanya memiliki suara yang sangat merdu Ia juga dikenal dengan sosok yang rendah hati dan lemah lembut Sebagai informasi, lagu terbaru Lesti Kejora ini menduduki trending satu di Youtube Dan kini, lagu yang bertema religi berjudul di Anishimu itu berhasil menyedot penonton sebanyak 1 juta viewers Lebih lanjut, sambil menangis Lesti Kejora beberkan perjuangan Rizky Bilar di balik single barunya bertajuk di Anishimu Popularitas Lesti Kejora dan Rizky Bilar di dunia entertainment memang sempat redup Hal itu terjadi usai keduanya terlibat dalam kasus dugaan KDRT Kini, setelah 10 bulan faku Lesti Kejora dan Rizky Bilar kembali hadir di layar kaca Pasangan ini pun tampil dengan mempersembahkan sebuah karya luar biasa Lagu di Anishimu dihadirkan sebagai single terbaru Lesti Kejora Menariknya, lirik lagu ini ternyata diciptakan langsung oleh sang suami Rizky Bilar Jujur eh, lagu ini tuh hasil dari dimana suami saya menulis sambil berdoa Kata Lesti Kejora dalam ajarah kilau 3 tahun cinta leslah di MNC TV Rupanya, lirik pada lagu di Arshimu tak lain merupakan ungkapan hati Rizky Bilar pada sang istri Ya Allah, Tuhan beliau bilang, aku bukan manusia yang sempurna Mungkin aku pernah menyakiti istriku, tapi kita berdoa sama-sama punya kekurangan ya sayang Semoga doa kakak ini katanya karena ini tuh sebetulnya pure tulisan dan doanya Dan kakak bilang, ujar Lesti Kejora sembani mengingat perkataan suaminya Usai, lirik lagu tersebut rampu, Lesti Kejora dan Rizky Bilar pun hanya berharap Baria yang dihasilkannya dapat menjadi doa yang baik untuk rumah tangganya gelap Begitu beliau mempersembahkan lagu ini untuk dedek Semoga ini menjadi doa yang baik untuk kita, bungkas Lesti Kejora Kini, setelah resmi dirilis pada 23 Juli lalu Lagu di Arshimu langsung diserbuk oleh jutaan andengar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!